Viva melihat keseliusan Indonesia, di mana salah satunya pemerintah punya komitmen mengenovasi 22 stadium yang ada di Indonesia dengan nilai 1,9 triliun ini luar biasa. Dan itu merupakan infrastruktur yang penting di kundin nasional di 31, 2, dan 3. Kalau tidak punya, tak mungkin infrastrukturnya. Apalagi kita akan menggunakan FAR tahun ini. Insya Allah, FAR di bulan Februari akan mulai di 31. Jadi tidak memiliki kalau infrastrukturnya. Nah, ini yang kita salah satu. Lalu juga Viva melihat bagaimana untuk kundin ini sangat serius dan ada target-target. Dan memang itu yang diapresiasi. Dan Viva waktu itu menyatakan ini salah satu kundin terbaik. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, mengungkapkan bahwa 22 stadion di Indonesia akan direnovasi dengan biaya mencapai 1,9 triliun rupiah. Keinginan untuk merenovasi stadion di Indonesia disampaikan Erik Thohir dalam sesi konferensi PER setelah Kongres Biasa PSSI. Kongres Biasa PSSI berlangsung di Hotel Interkontinental, Pondok Indah, Jakarta Selatan, pada minggu, 28 Mei 2023. Erik Thohir mulanya membahas terkait alasan Viva tidak memberikan sanksi kepada Indonesia selepas status Tuan Rumah Piala Dunia U22 2023 dicabut. Saat itu, Erik mengungkapkan bahwa Viva hanya memberikan kartu kuning untuk Indonesia karena PSSI memaparkan soal cetak biru sepak bola tanah air. Menurut Erik Thohir, PSSI serta pemerintah menginginkan untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh sepak bola Indonesia, salah satunya stadion. Ex-pemilik Inter Milan itu pun menjelaskan bahwa renovasi stadion di Indonesia akan memakan biaya 1,9 triliun rupiah. Menteri BUMN itu mengatakan bahwa renovasi stadion sangat penting. Sebab, sepak bola Indonesia mesti memiliki infrastruktur mumpuni. Apalagi, Erik Thohir menuturkan bahwa sepak bola Indonesia mengiminkan untuk mengoperasikan sistem video asisten referee, VR. Ia mengupayakan bahwa teknologi VR di Liga 1 bakal digunakan pada Februari 2024. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!